Membisa kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak terus meningkat di banyak negara Jawa Tengah. Bupati mengerahkan seluruh dokter hewan untuk mengarantina hewan ternak yang terjangkit. Kasus PMK juga berdampak pada sembilan pasar hewan yang ditutup sementara selama satu bulan. Penyakit mulut dan kuku terus menyebar di banjar negara Jawa Tengah. Saat ini 152 sapi terindikasi terjangkit PMK. Sebelumnya seorang pemilik ternak bahkan nekat menyembeli dua ekor sapi miliknya yang positif PMK. Sementara puluhan sapi lainnya kini tengah dikarantina dan mendapatkan perawatan intensif oleh dokter hewan dari dinas peternakan. Penularan PMK yang tergolong cepat membuat PLH Bupati Banjar Negara membentuk kukus tugas penanganan PMK. PLH Bupati mengimbau saat kas memperketat lalu lintas ternak dan menggalakkan karantina serta isolasi terhadap ternak yang terjangkit. Seluruh dokter hewan telah dikerahkan untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada sejumlah peternak. Yang pertama melakukan isolasi atau karantina ternak, pengawasan kesehatan ternak sakit, dan suspek oleh petugas. Akibat meluasnya PMK di Banjar Negara Sembilan Pasar, sapi ditutup sementara selama satu bulan untuk mencegah penyebaran penyakit. Ratusan sapi yang terjangkit telah diisolasi. Salah satunya kita buat surat edaran, edaran untuk penutupan. Selama berapa lama Pak? Selama 14 hari kali dua. Petugas peternakan telah merawat ratusan sapi yang terjangkit dengan pemberian vitamin. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Elis Novit, Ainyus Noporkan.